Intro Hai semuanya Masjid Ilhara menjadi tempat kaabah di kota Makkah yang digunakan oleh umat Islam sebagai arah menghadap sholat. Tempat tersebut juga menjadi tempat berkumpulnya para jamaah setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Namun ternyata, banyak kejadian-kejadian di sekitar kaabah yang sulit dijelaskan. Kalian pasti penasaran kan kejadian apa aja itu? Daripada kelamaan, yuk langsung aja kita bahas! Nah guys, baru-baru ini postingan Instagram akun Gubernur Sumatera Utara pendadak heboh saat dirinya sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suji Mekah. Pasalnya saat tengah melaksanakan sholat di depan kaabah, ada seekor burung merpati terlihat sujud. Postingan video tersebut terlihat di akun Instagram at Musa underscore Rajeksa pada selasa 16 November 2022 kemarin. Dalam video memperlihatkan, seekor burung merpati yang berada di antara para jamaah melakukan sujud ke arah kaabah saat para jamaah tengah sholat. Ajaibnya burung merpati tersebut menghadap kaabah dan melakukan seperti video viral itu. Terlihat beberapa kali dalam video viral itu, burung merpati menjatuhkan kepalanya ke lantai menghadap kaabah. Tapi bukan dengan gerakan mematuk. Tampak dalam video viral tersebut, kejadian tersebut berada di Masjidil Haram. Diketahui, Masjidil Haram adalah tempat di mana kaabah berada di kota Mekah untuk umat Islam menghadap sholat. Dan juga tempat bagi jutaan umat Islam berkumpul untuk beribadah setiap tahunnya, baik itu ibadah umroh maupun haji. Menurut informasi, ada banyak kejadian unik dan langka yang terjadi di sekitar kaabah dan di sekitar Masjid Al-Haram tersebut. Seperti fenomena burung merpati yang diunggah itu. Sontak video yang viral itu menjadi sorotan warganet. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah tanda dari kebesaran Allah SWT. Nah guys, tak hanya itu, kejadian serupa juga terjadi di Masjidil Haram. Pada 2021 lalu, terdapat seekor burung merpati yang juga melakukan gerakan sujud. Dan ajaibnya, burung tersebut juga menghadap kaabah saat melakukan gerakannya. Terlihat dalam video tersebut, burung merpati buarna keabuan itu melakukan gerakan sujud layaknya manusia yang sedang melaksanakan sholat. Hal ini pun menjadi pemandangan yang tak biasa di masjid terbesar di dunia itu. Seorang jamaah yang merekam video tersebut pun membagikannya di media sosial hingga akhirnya viral. Subhanallah. 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 Ini guys, menurut pendapat kalian mengenai video viral tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ini ya! Sampai jumpa di video selanjutnya!